Intro Satu-satunya peluang realistis Manchester United meraih trofi musim ini adalah di Piala FA. Setan Merah akan berusaha untuk terus melaju di kompetisi ini, terutama setelah tim Old Trafford itu kalah di final musim lalu. Newport County jadi lawan di Abab 4, dan kunjungan ke Rodney Parade merupakan pertandingan yang sangat bisa dimenangkan oleh Setan Merah di sini. Klub Liga 2 ini akan berusaha untuk mengalahkan tim Aplechard di sini, dan jika United kalah, itu akan menjadi tekanan sangat mematikan pada bosnya. Tim manapun yang dipilih pelatih di sini harus memiliki kualitas yang lebih dari cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan United hanya bertarung di dua kompetisi saat ini, pilihan Ten Hag kemungkinan besar akan kuat di South Wales. Namun, masih ada ruang bagi beberapa pemain muda untuk tampil. Beberapa pemain akademi terlihat mengikuti latihan tim utama, termasuk Omari Forson. Remaja tersebut saat ini sedang dalam pembicaraan kontrak dengan The Rest dan diakini telah menolak tawaran terbaru dari klub. Mantan pemain pinjaman Bolton Wanderers Shola Shoretire juga terlihat, dan mengingat United tidak akan mendatangkan striker dengan status pinjaman pada jendela transfer ini, dia dapat mengharapkan peran yang lebih besar dengan tim utama antara sekarang dan akhir musim. Boss Newport County, Graham Coghlan, mengatakan dia dan banyak pemainnya selalu bermimpi bermain melawan Manchester United. Coghlan adalah penggemar United, begitu pula beberapa pemain Newport. Nick Townsend yang lahir di Solihul berjuang selama empat tahun, untuk membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk bermain untuk Newport. Kini keeper Newport County itu bersiap menghadapi Manchester United. Ketika Manchester United menjelajah Rodney Parade yang penuh jebakan pada hari Minggu, keluarga besar penjaga gawang Newport County, Townsend, akan menonton dari Antigua. Jika United tersingkir di putaran keempat oleh The Exiles, itu akan menjadi hasil terburuk dalam sejarah mereka dan menyer Eric Ten Hag akan menghadapi pukulan telat. Dalam enam tahun terakhir saja, Newport telah mengejutkan Leicester dan Leicester di Rodney Parade. Sementara Tottenham delapan menit dari kekalahan, sebelum gol penyeimbang Harry Kane memaksakan pertandingan ulang. United bermain melawan Newport pada saat klub Liga 2 itu punya banyak alasan untuk optimis. Performa bagus, dengan hanya dua kekalahan Liga dalam sebelas pertandingan terakhir mereka, telah menjauhkan mereka dari bahaya degradasi, dengan kemenangan 1-0 yang penting dan meningkatkan moral atas rival, Wicham Ham. Newport juga berada di bawah kepemilikan baru, dengan klub yang sebelumnya dimiliki oleh penggemar, menyetujui penjualan kepada mantan pemilik Slancy City, Hu Jenkins. Altai Baindir akan melakukan debutnya bersama Setan Merah di sini. Aksi keeper Turki akan dikawal Aaron Wan-Bissaka sebagai back kanan, dan Luke Shaw di posisi back kiri. Diobo Dalo jadi pelapis di back sayap. Lissandro Martinez kembali berduet dengan Rafael Varane. Johnny Evans dan Willy Kambola jadi cadangan di sisi lapangan. Sementara Kobe Maino sedang dalam performa terbaiknya jadi dia akan selalu bermain di sini, dengan Christian Eriksen menambahkan beberapa kualitas lini tengah. Bruno Fernandes menjadi starter dan menjadi kapten tim. Rasmus Hoylund akan merasa nyaman dengan permainannya saat ini, sementara gol lainnya di sini, akan menjaga momentum positif tetap mengalir. Di sebelah kanannya, dia akan melihat amat dan di sebelah kiri, Alejandro Garnacho mendapatkan kesempatan sebagai starter. Salah satu pemain United yang sudah lama absen, Casemiro, masuk bangku cadangan terakhir kali melawan Tottenham, dan Ten Hag mengonfirmasi bahwa dia tersedia untuk dipilih lagi setelah mengalami masalah otot. Pemain Brazil ini memainkan peran ekstensif dalam latihan pada hari Jumat dan tampaknya akan tampil di Ronny Parade sebagai pemain pengganti. Marcus Rashford dilaporkan berlatih pada hari Jumat namun didiagnosis semacam penyakit, yang berarti ketersediaannya masih belum jelas untuk pertandingan tandang besar ini. Pemilik baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, mungkin akan memberikan kejutan besar di bursa transfer. United dilaporkan telah memilih Todibo musim panas lalu ketika menilai potensi perpindahan, menjelang kepindahan Harry Maguire senilai 30 juta pound ke West Ham United. Pemain berusia 24 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu back tengah terbaik Eropa sejak meninggalkan Barcelona ke Nice, yang dimiliki oleh Ineos. Jadi ketika Ratcliffe muncul sebagai penawar yang berhasil dalam tinggauan strategis keluarga Glazer, spekulasi yang berputar-putar tentang kedatangan Todibo di Old Trafford secara alami semakin meningkat. United dilaporkan tertarik pada Todibo, dan kesepakatan itu kemungkinan akan mudah diselesaikan, mengingat situasi kepemilikannya. Namun, setan merah dikabarkan bersiap mengejar target berbeda sebagai penerus jangka panjang Farhan yang bisa mengakhiri minat mereka terhadap pria Nice tersebut. Menurut Gianluca Di Marzio, United sangat menyukai back Juventus, Gleison Bremer. Di Marzio mengungkapkan bahwa United sangat tertarik untuk mendaratkan Bremer. Mereka telah memperhatikannya berkali-kali musim ini, dan akan berusaha mengejar tanda tangannya pada jendela transfer berikutnya. Mungkin ada dua atau tiga back tengah yang keluar sebagai bagian dari perombakan. Bremer akan menjadi rekrutan kelas atas untuk United, karena ia memiliki atribut yang sesuai dengan Liga Premier. Dia adalah back yang kuat dan memenangkan sebagian besar tantangan udara. Pemain Brazil ini juga suka membersihkan lini pertahanannya dan melakukan pemulihan bola. Bremer baru berada di puncak performanya pada usia 26 tahun. Pengumuman Jurgen Klopp akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim mendominasi sepak bola dunia. Ada spekulasi mengenai siapa menir Liverpool berikutnya, dengan bos bayar Leverkusen Sabi Alonso muncul sebagai favorit awal. Keputusan Klopp untuk meninggalkan Liverpool akan berdampak besar pada kebijakan transfer mereka, dengan masa depan beberapa pemain berada dalam ketidakpastian. Mohamed Salah adalah salah satu pemain yang mungkin akan hengkang musim panas mendatang, sementara winger Cody Gakpo justru bisa berpaling ke rival, Manchester United. Tak hanya itu, tanpa Klopp yang berpengaruh, Manchester United bisa memenangi perlombaan untuk merekrut Bilal Elhanos, dengan Liverpool juga mengincar gelandang geng berusia 19 tahun itu. MU mengikar Bilal setelah kehilangan Arthur Vermeeren, yang telah menyelesaikan kepindahannya ke Atletico Madrid. United sekarang akan mengalihkan fokus mereka pada talenta-talenta muda yang menjanjikan, dibandingkan pemain berpengalaman. Gelandang serang berbakat berusia 19 tahun, Bilal Elhanos, bagian dari rencana untuk mengamankan, fondasi, yang kokoh untuk masa depan. Saat ini bermain untuk klub Belgia geng, Elhanos mulai menarik perhatian besar dari klub-klub top Eropa. Dia tampaknya memiliki semua keterampilan yang dibutuhkan untuk bermain dalam peran gelandang serang di level yang sangat tinggi. Masalahnya masih ada Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal ini memiliki posisi nomor 10. Dan Elhanos mungkin akan kesulitan untuk masuk ke dalam tim. Dalam hal biaya transfer, sekitar 25 juta pound seharusnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tidak diragukan lagi geng berharap perang penawaran akan terjadi dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!